Oke, halo teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk mengatasi masalah mikrofon pada laptop yang tidak berfungsi. Biasanya ini ketika teman-teman mungkin ingin membuat suatu rekaman, rekam layar laptop, atau mungkin teman-teman sedang melakukan kegiatan melalui Zoom ataupun Google Meet ya. Sedangkan mikrofon ini penting untuk kita berbicara ya. Oke, langsung saja bagaimana cara untuk mengatasinya supaya mikrofon pada laptop berfungsi kembali. Banyak cara yang bisa nanti teman-teman coba ya, karena memang pada dasarnya setiap masalah juga banyak untuk cara penyelesaiannya. Ini yang sering saya temui, yaitu saya praktekkan. Langsung saja, terlebih dahulu teman-teman bisa cek apakah mikrofon teman-teman semua itu masih berfungsi atau tidak. Teman-teman bisa cek melalui online atau teman-teman langsung saja pergi ke pengaturannya. Bisa dari sini, klik kanan, atau tulis saja di sini, sound, sound setting. Nah, di sini teman-teman bisa cek nih untuk tes mikrofonnya. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Kalau di sini seperti ada getar-getaran, nah berarti mikrofonnya masih aktif ya teman-teman. Karena di sini saya sedang melakukan perikotan, maka dia tidak ada. Nah, setelah itu, cara yang pertama teman-teman bisa cek di bagian manage sound device, ya, di bagian sini nih. Atau inputnya ini jangan lupa dipindahkan ke sini, mikrofon data kick definition. Ini adalah source-nya ya. Nah, ini kan baru kelihatan nih. Nah, karena di sini saya sudah menginstall aplikasi tambahan seperti DroidCam. Maka, teman-teman pastikan untuk your input device-nya itu sesuai dengan bawaan laptopnya. Biasanya ditandai dengan Realtek-Realtek ini seperti ini. Tes-tes, nah. Kemudian, langkah selanjutnya, teman-teman bisa pilih manage sound device. Nah, pastikan di input device ini, di bagian mikrofonnya ini, yaitu bertulisan disable. Artinya, mikrofon ini aktif gitu ya. Nah, seperti itu. Contoh, kalau kita disable, dia akan turun ke sini. Nah, nanti kalau memang mikrofon ini berada di bawah, berarti teman-teman tinggal enable-kan aja, biar dia berada di sini, di bagian input device. Nah, silakan di cek. Kemudian langkah selanjutnya, teman-teman bisa cek juga di bagian sini, teman-teman. Di bagian mikrofon privasi setting. Nah, di sini pastikan teman-teman di allow apps to access your microphone itu berbeda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.